Radio Suara Teknika Media informasi dan edukasi Lewat Radio Suara Teknika Mari belajar kita berkarya Menjadi yang terbaik di udara Lewat Radio Suara Teknika Satukan cita, wujudkan mimpi Di SMK Negeri Tiga Singa Raja Lewat Radio Suara Teknika Mari belajar, mari berkarya Satukan langkah Jangan pernah menyerang Mari belajar kita berkarya Menjadi yang terbaik di udara Lewat Radio Suara Teknika Satukan cita, wujudkan mimpi Di SMK Negeri Tiga Singa Raja Lewat Radio Suara Teknika Mari belajar kita berkarya Menjadi yang terbaik di udara Lewat Radio Suara Teknika Satukan cita, wujudkan mimpi Di SMK Negeri Tiga Singa Raja Lewat Radio Suara Teknika Lewat Radio Suara Teknika Lewat Radio Suara Teknika Halo, selamat pagi sahabat Buat Radio Suara Teknika 107,7 FM Di mana pun berada Hari ini kembali lagi Bertemu dengan saya Bu Yuni Di acara OBS Obrolan Pagi Stemsy Pada pagi hari ini Kita kedatangan tamu spesial Aji Suambe I Gusti Nyoman Suambe Yaitu salah satu guru matematika Yang mengajar Di SMK Negeri Tiga Singa Raja Baik, hari ini kita akan Berbincang-bincang dengan beliau Selamat pagi Aji Selamat pagi Bu Yuni Saya panggil Aji ya Selamat pagi Bu Yuni Bagaimana kabar Aji hari ini? Astung Kare Sehat Sehat dan gembira Gembira Bahagia Aji Jangan tegang Aji ya Hari ini kita bincang santai Sebelum kita lanjut Aji Silahkan Aji dulu Memperkenalkan diri Mengawali karir di SMK Negeri Tiga Singa Raja Dan tugas apa yang diemban saat ini? Silahkan Aji Terima kasih Selamat siang Kepada pemirsa semua Saya perkenalkan Diri saya Nama I Gusti Nyoman Suambe Jadi saya di sini Di SMK Negeri Tiga Itu mengajar mata pelajaran matematika Jadi sejak awal Itu dari Awal itu matematika Mengenai Karir Mengawali karir Mengenai karir Begini Sebelum saya mendapat tugas di SMK Negeri Tiga Awalnya itu Saya kan tahun 1996 ya Pernah juga mengabdi Istilahnya ngonor Ngonor Di SMK Tiga Yang dulu namanya STM STM Tahun 96 itu Mengajar Dua tahun Dua tahun Dua tahun Dari tahun 1996 Sampai 1998 Nah kemudian Tahun 1998 Itu Saya diangkat menjadi PNS Itu kebetulan ditempatkan di SMA Satu Busung Biu Oh jauh ya Jik ya Jauh ya Kira-kira 30 kilo dari sini Ya 30 kilo Ya dulu waktu ngonor di sini itu Dulu belum namanya STM itu Jurusannya itu hanya ada lima ya Lima Lima itu istilahnya Lima jurusan Belmo ya Bangunan Nah itu B itu bangunan E itu elektro L itu listrik Apa M itu mesin Dan yang terakhir O itu adalah otomotif Oh jadi Belmo dulu ya Ya dulu Nah itu dulu Kemudian tahun 2008 Itu tepatnya 8 Juni ya SK saya Perpindahannya dari SMA Satu Busung Biu Ke SMK 3 Gitu Nah itu Pada saat SK itu turun tuh Apakah Haji memilih sekolah di sini tuh Apa yang membuat Haji Bisa memilih untuk mengajar di sini kembali Karena dulu kan dapat ngonor di sini ya Ya Yang menjadi alasan kenapa saya Kembali ke SMK Negeri 3 itu Ya satu Saya kebetulan tinggalnya di Kota di Singaraja Ya dan juga Pernah mengalami Dan merasakan Bagaimana Belajar di Apa Mengajar di SMK Gitu Nah kebetulan juga pada saat itu Di sini masih Kekurangan guru matematika Ya baik Pada saat itu berapa ada guru matematika di sini Pak Kalau nggak salah itu Lima kayaknya Lima Makanya dulu ada namanya Pak Darmo Dia kan guru Gini guru bangunan Beliau nya Mengajar matematika Sudah ya Sudah pensiun sekarang udah Pensiun terus mengajar matematika gitu Makanya ya semenjak itu udah 8 Januari 2008 itu hampir sekarang 2024 kan 16 tahun ya 16 tahun saya menjalani atau bertugas di sini Baik sudah cukup lama ya Sudah cukup lama Pertama kali menginjakkan kaki di SMK 3 Bagaimana suasana akademik nih dan budaya sekolah saat Aji pertama kali bergabung di sini di SMK 3 Ya kalau dibandingkan dengan dulu ketika saya masih ngonor itu sesuai dengan perkembangannya itu Banyak sekali kemajuan-kemajuan yang ada di sekolah ini Nah itu misalnya beberapa fasilitas yang dulu tidak ada sekarang sudah dilengkapi dan hampir ya boleh dikatakan sesuai dengan standar-standar Signifikan ya perubahannya ya Ya perubahannya signifikan sekali Ya Nah selama mengajar di sini mungkin Aji bisa menceritakan ya pengalaman menarik dari Aji yang tak Yang tidak akan terlupakan nih selama mengajar di SMK 3 Mungkin pengalaman bersama siswa kemudian pengalaman bersama teman rekan sejawat pegawai atau yang lainnya Jadi mengenai pengalaman-pengalaman yang menarik gimana ya ya Hampir semuanya menarik Kenapa demikian karena disini itu rasa kekeluargaan rasa soliditasnya itu sangat tinggi sekali karena beberapa kali Jadi Ibu Kepala Sekolah kebetulan sebagai pimpinan disini kan ada semacam program bagaimana kita menjalin siraturahmi Misalnya seperti kemarin di Tamlingan itu ada kegiatan Dan kegiatan ya outboundnya ya jadi itu intinya itu adalah untuk mendekatkan kita sesama warga sekolah dalam bagaimana kita memajukan lembaga ini Ya Baik Nah selain yang Aji ceritakan tadi kira-kira ada nggak pengalaman unik atau yang tidak biasa nih selama mengajar di sini Pengalaman yang kalau dikatakan unik ya unik Jadi kita berpikirnya begini kalau SMK itu ya secara umum pandangan umum itu anak-anak yang masuk ke sekolah itu kan biasanya itu kan ada sekolah umum ada sekolah kejuruan Nah kebetulan ini adalah kejuruan gitu beberapa anak motivasinya itu kan kemari adalah agar kelak mereka memiliki pengetahuan Pengetahuan, pengetahuan, ketampilan yang intinya nanti dipergunakan untuk bekal Bekal untuk itu makanya dari segi maaf ya mungkin dari segi apa kemampuan ini artinya mereka katakanlah gini agak-agak apa namanya biasa-biasa gitu karena mereka acuannya untuk bekerja gitu Jadi yang mereka memiliki kemampuan yang agak-agak rendah kebetulan saya mengajar matematika Ya kita selaku guru memberikan terus motivasi jadi agar mereka mau saja belajar gitu Nah dibalik itu mungkin ada tantangan ya tantangan apa yang paling sering Aji hadapi nih sebagai guru matematika di SMK 3 ya terutama dalam hal minat terhadap mata pelajaran matematika Tantangannya nih tantangannya nih selama Aji mengajar nih Tantangannya itu ya gimana ya kadang-kadang dalam pembelajaran kita menerangkan sesuatu materi Mereka berulang-ulang kita kasih tahu kita berikan pemahaman agar mereka paham dengan materi yang akan kita ajar Itu kadang-kadang itu dah mungkin karena kemampuannya gimana tapi mereka dalam mengikuti pelajaran itu dari segi kehadiran Nah itu bagus mereka Tapi enggak ada neko-neko ya Oh enggak artinya namanya susi anak-anak seperti itu ya kita maklumi tapi tetap kita selaku guru memberikan apa namanya petunjuk memberikan bimbingan gitu Baik tapi kemarin saya tanya di beberapa ini ya kelas yang saya ajar atau bahkan ada siswa yang sudah tamat Eh siapa mengajar matematika Oh Aji gimana tapi respon mereka positif loh bahkan Aji itu salah satu guru yang disenangi oleh siswa Mereka senang kepada dia Jadi salah satu jadi guru favorit loh guru matematika favorit loh Ji Iya 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 Nah dibalik tantangan tadi itu ya kira-kira apa sih strategi Aji ya terutama dalam mengatasi tantangan tadi itu adakah strategi-strategi khusus Strategi-strategi yang saya lakukan itu adalah begini kalau mereka misalnya anggaplah jurusan DPIB kan gamar begitu kan artinya bagaimana kita menyampaikan materi kita agar materi yang kita sampaikan itu sesuai dengan jurusannya Nah ya anggaplah misalnya bangunan jadi ketika kita belajar matematika anggaplah disana geometri ketika kalian nanti tamat sebagai katakanlah pemborong ini berguna sekali Berguna sekali dalam kehidupan sehari-hari gitu misalnya gitu aja rasanya dari segi Berarti di setiap jurusan ya berarti Aji selalu memberikan contoh konteksual Ji ya Iya jadi Kalau di otomotif bagaimana di listrik bagaimana ya matematika apa yang muncul disana jadi itu dijadikan apa namanya contoh-contoh pengalaman di kehidupan sehari-hari ya Yang mereka nantinya akan mereka terapkan setelah tamat ya dan bekerja begitu Ji ya Iya betul betul Nah sekarang solusi strategis sudah nah kira-kira Aji menggambarkan karakteristik umum siswa disini itu apakah ada perbedaan yang signifikan antara angkatan satu dengan yang lainnya Dari segi perbedaan itu tidak terlalu mencolok dalam artian hampir sama ya ya syukurnya sekarang itu kan kita ada istilahnya sekarang kan merdeka belajar ya kulit gelombi yang baru itu Jadi anak-anak itu lebih ditekankan pada kedisiplinan kita disini kan melaksanakan briefing muning ya itu sebelum ya Jadi karakternya itu yang dulu kita bina dengan karakter yang bagus ya Astungkaru mereka memiliki apa namanya kedisiplinan yang tinggi Minat belajar yang tinggi jadi yang pertama itu adalah mereka memiliki dulu apa kedisiplinan seperti yang katakan tadi Karakternya dulu ya di gebleng ya sehingga nanti setelah tamat kalau sudah karakternya bagus otomatis nanti penerapannya di luar sekolah juga baik ya itu juga menjaga bisa menjaga nama baik sekolah ya Kalau sudah mereka memiliki karakter dan disiplin yang baik baik oke nah sekarang kira-kira nih apa nih pesan dan kesan Aji apa harapan Aji terhadap lulusan dulu nih Kompetensi apa yang harus mereka miliki agar nanti anak-anak kita bisa bersaing di dunia kerja Ya jadi harapan saya pesan saya kepada anak-anak yang ada disini jadi tekun-tekunlah belajar dari artinya begini mereka menilma ilmu disini bagaimana ilmu yang mereka dapatkan khususnya kejuruan ya kejuruan Jadi ketika mereka akan keluar dari lembaga ini mereka memiliki ketampilan gitu sebab sekarang itu yang dipentingkan itu kan ketampilan jadi disinilah mereka ditempa dengan berbagai ketampilan dengan berbagai kedisiplinan yang nantinya harapan sekolah itu kan mereka memiliki ketampilan yang tinggi Nah contohnya kemarin itu kan ada seperti apa salah satu alumni kita itu Pak Indra ya desain kontruk apa namanya Ya Indra Belu itu kan dulu alumni disini jadi kemudian ada juga khususnya DPIB nih Pak Komang Komang Budiase dia juga alumni disini nah ketika mereka keluar dari lembaga ini dan mereka bisa menggunakan ilmu ya Syukur-syukur sekarang mereka sukses ya itu jadi mereka sudah menggunakan apa ruang-ruang yang seperti ini Artinya digunakan dengan baik sehingga ketika keluar dari ini mereka bisa menerapkan ilmu itu Nah sekarang apa sih pesan Aji nih untuk guru-guru di SMK 3 Singaraja agar tetap semangat ya dalam mengajar Jadi pesan saya saya juga guru Nah itu dalam artian Artinya mereka atau kita itu sering-seringlah mengaktif diri ya artinya sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya Jadi kalau sekarang mungkin zamannya digital kita berusaha untuk mengikuti sebisa kita Kita kan sudah anggap lah kalau sudah umur gitu Sudah apa istilahnya sudah di generasi apa itu kan sudah tua gitu lah Baik Ji Oke seru sekali ya perbincangan kita Nah yang terakhir nih Ji closing statement ya kata-kata motivasi kira-kira apa sih Apa ada kata-kata motivasi yang ingin Naji sampaikan kepada semua pihak yang Semua pihak yang terkait ya di SMK 3 Singaraja Kata-kata motivasi ya saya Kalau penyair juga bukan Artinya penyemangat Penyemangat ya artinya Ya seperti tadi Teruslah berapa belajar Belajar ya seperti semua yang kira ini tetap terus belajar-belajar untuk Mengikuti perkembangan Perkembangan zaman Nah itu aja mengupdate ilmu Pengetahuan Ya betul Nah itu dah Nah baik Kira-kira ada yang mau Aji sampaikan lagi? Rasanya cukup ya Nah cukup ya itu aja Ini lain kesempatan Ji ya Nanti kita bisa ketemu lagi di acara UPS ya Oh boleh ya enggak apa Yang penting sehat masih Terima kasih Aji untuk sharingnya hari ini Semoga apa yang Aji sampaikan disini Sharing Aji bisa bermanfaat bagi kita Satu teman-teman Aji ya Dalam mengajar maupun melakukan strategi-strategi yang dilakukan di kelas Seperti yang Aji ceritakan tadi Baik Itu tadi obrolan kita bersama Bapak I Gusti Nyoman Suambe Selaku Guru Matematika Pada edisi UPS kita Jumat 18 Oktober 2024 Baik nanti kita akan ketemu lagi di acara UPS Dengan narasumber yang berbeda Yang tidak kalah menariknya lagi Selamat pagi Selamat pagi